Sementara itu pemirsa jelang Pilkada Serentak November 2024 mendatang. Sejumlah tahapan telah dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada. Salah satunya terlihat dari pihak Bawaslu Tanjaparat, selaku bidang pegawasan pada selasa pagi 8 Oktober 2024. Puluhan wartawan liputan Tanjaparat dikumpulkan gudang mewujudkan Pilkada dabai aman dan berintegritas. Selasa 8 Oktober 2024 pagi, Bawaslu Tanjaparat mengumpulkan awak media peliputan wilayah Tanjaparat dalam rangka sosialisasi partisipatif, mewujudkan Pilkada dabai aman dan berintegritas. Getua Bawaslu Tanjaparat Amrina Arsyadah mengatakan, perampir seliputan Tanjaparat sakit berarti, guna menyajikan sebuah informasi yang berimbang, fakta nyata sebuah pemerintahan yang dapat dikonsumsi masyarakat. Sebab sebagaimana diketahui, pada momen Pilkada serta pasal kampanye saat ini, fungsi pers menyukseskan Pilkada seakan diharapkan, terkhusus dalam pengawasan partisipatif. Pemerintahan ini kami mengajarakan pekan media agar bisa bersinergi dengan kami Bawaslu dalam menciptakan Pilkada yang aman dan damai. Karena kita paham peran pers sangat penting dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan damai ini. Salah satu pengawasan itu apa kalau untuk pers itu? Terkait pemberitaan-pemberitaan dan sebagainya, kami berharap pers bisa memberitakan sesuai dengan berikutnya apa yang terjadi di lapangan. Mungkin hingga saat ini kita tahapan apa gitu? Sedang melaksanakan tahapan kampanye. Berarti kita tetap melekat terus lah sama penyelenggara KPU. Ya, kami dengan KPU terus berkoordinasi terkait pelaksanaan kampanye ini. Dan kami juga menyiapkan jajaran sampai ke bawah itu untuk mengawasi terus kampanye-kampanye yang berlangsung di lapangan. Lebih lanjut, Amrina menambahkan pada momen kampanye ini, para paslum Bupati Tancaparet saat ini telah melakukan pengawasan ekstra. Salah satunya melalui panduas cam di tingkat kejamata. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!